Excalibur Army dan PT Republik Defensindo tanda tangani kerjasama produksi peluncur roket RM70 Vampir Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2021 Perusahaan Ceko Excalibur Army menanda tangani perjanjian dengan perusahaan Indonesia PT Republik Defensindo tentang produksi peluncur roket RM70 Vampir di Indonesia Produksi peluncur roket akan dimulai di Indonesia Proyek ini merupakan kelanjutan kerjasama antara kedua perusahaan dan menindaklanjuti penyediaan peluncur roket RM70 Vampir untuk TNI dalam beberapa tahun terakhir Pada IDEX 2021, Excalibur Army dan PT Republik Defensindo PT RDI yang diwakili oleh pendirinya, Norman Yusuf telah menanda tangani kesepakatan produksi bersama sistem peluncur roket 122mm RM70 Vampir pada sasis truk Tatra di Indonesia dengan alih teknologi yang diperlukan Produksi peluncur roket pada sasis kendaraan 4x4, 6x6 dan 8x8 dilakukan di batam dan pengiriman untuk TNI akan dimulai pada awal 2021 Kesepakatan tersebut menghasilkan potensi pesanan ekspor dan kerjasama senilai puluhan juta dolar Pada tahun 2016, Excalibur Army mengirimkan bac pertama peluncur roket RM70 Vampir ke Indonesia termasuk kendaraan khusus pendukung dan kendaraan komando yang diproduksi dan dirakit bekerjasama dengan perusahaan Ceko dan Slovakia Excalibur Army juga memberikan pelatihan dan pendidikan bagi awak dan teknisi kendaraan peluncur Selain itu, Excalibur Army bersama mitranya telah mengirimkan kendaraan jembatan amfibi atau kendaraan lapis baja Pandur 28x8 ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir